Salam saudara, remah saya pada hari ini tentang apa yang kita dengar. Roma 10 ayat 17, jadi iman timur dari pendengaran dan pendengaran oleh perumahan Tuhan, oleh perumahan Kristus. Kalau dikatakan bahwa apa yang kita dengar, itulah yang menjadi dasar iman kita. Atau apa yang kita dengar, itulah yang membentuk keperibadian kita. Sebabnya, ada satu pengertian bahwa kita bisa menebak karakter seseorang dari apa yang dia dengar musiknya. Kalau musik melankolis, berarti dia berhati lembut, gampang menangis, dan sebagainya. Kalau dia mendengar musik rock, dan sebagainya, kita bisa menebak karakter pribadinya. Jadi, apa yang kita dengar, itu akan membentuk keperibadian seseorang. Kalau kita sering mendengar tentang hal yang melemahkan, kata-kata yang melemahkan, maka kita akan mudah putus asa, kita akan mudah untuk putus tidak punya pengharapan. Demikian juga, kalau kita sering mendengar firman Tuhan, yang memberi kekuatan, yang membentuk hidup kita, mendidik, dan juga untuk mengajar kita untuk kearah yang bertumbuh kepada Kristus, maka hidup kita menjadi kuat, karena dia, Tuhan, yang memberikan pertolongan melalui firmannya. Jadi, pilih-pilih apa yang kita dengar. Kalau itu melemahkan, kalau itu tidak memberikan kekuatan kepada kita, kita jangan anggap apa yang kita dengar. Tapi firman Tuhan, yang membentuk hidup kita, membentuk karakter kita, membuat sesuatu yang lebih baik dalam hidup kita, kita harus suka dan menyukai firman Tuhan. Dan biar kiranya kita menjadi bijak dengan apa yang kita dengar, sehingga kita berpindah, membentuk karakter kita, menjadi orang yang bijaksana. Tuhan memberkati, dan juga untuk my brother William Wong, sampai jumpa hari Sabtu kita ngerait, dan juga untuk Oma Melani, kiranya Tuhan memberkati kita semua, dan juga untuk Princess Queen, ya, kiranya Tuhan memberkati kita semua. God bless you all. selamat menikmati.